Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.5.98 Oke yang pertama disini ada Odette Revamp guys ya Akhirnya hero mage yang terlupakan ini di revamp juga sama si Moonton ini guys ya Nah jadi yang di revamp itu ada di skill 2 dan di ultimate nya Untuk pasifnya sendiri tidak ada perubahan sama sekali ya Jadi setiap kali Odette mengeluarkan skill Maka basic attack berikutnya akan bisa memberikan energi yang bisa mantul-mantul kepada musuh disini guys ya Dan untuk damage yang dihasilkan dari pantulan energi pasifnya juga tidak ada perubahan sama sekali Masih sama seperti yang di original server ya Kemudian ini skill 1 nya juga tidak ada perubahan sama sekali Dia melemparkan sebuah angsa ke depan memberikan magic damage Nah untuk damage yang diberikan juga tidak ada pengurangan sama sekali Kemudian untuk penggunaan mana serta cooldown nya juga tidak dirubah sama Moonton Tapi masalahnya disini ada yang di nerf dari skill 1 nya Yaitu dari efek slow nya Jadi sebelumnya si Odette ini skill 1 nya bisa memberikan 70% efek slow kepada musuh Nah kalau yang di revamp ini hanya bisa memberikan 30% efek slow saja Jadi turunnya sekitar 40% Ya lumayan banyak juga sih turunnya disini ya Lumayan sadis juga efek slow yang di nerf dari skill 1 nya Odette ini guys ya Oke kemudian untuk skill 2 nya direfarm oleh Moonton Yang sebelumnya ketika Odette pakai skill 2 Maka dia akan memantulkan 2 energy ball Nah kalau yang direfarm ini dia bisa memantulkan 5 energy ball sekaligus disini Jadi memudahkan Odette memberikan efek immobilis kepada musuh yang berada di sekitar kita Dan lebih banyak musuh yang terkena efek immobilis ini guys ya Nah jadi efek immobilis ini berlangsung selama 2 detik kepada target pertama yang terkena skill 2 ini Nah kemudian target yang terkena pantulan energy ball itu hanya menerima efek immobilis selama 1 detik saja Jadi yang lama itu ke target pertamanya Kalau target yang terkena pantulan bola energy itu hanya 1 detik saja untuk efek immobilisnya Kemudian untuk penggunaan mana serta cooldownnya juga tidak ada perubahan sama sekali Untuk damage yang dihasilkan juga tidak ada perubahan sama sekali Masih sama seperti yang di original server guys ya Oke selanjutnya untuk ultimate nya disini direfarm juga oleh Moonton Jadi sekarang ketika Odette mau ulti dia bisa ngedash dulu ke arah yang mau kita tentukan Jadi setelah kita ngedash baru dia bernyanyi disini ya Angsanya langsung bernyanyi dan memberikan damage disini Oke untuk damage nya sedikit dikurangi dari segi ultimate nya Yang sebelumnya bisa memberikan 240 plus 120% magic power Sekarang hanya bisa memberikan 240 plus 100% magic power Jadi bonus damage yang dihasilkan dari item yang kita beli sedikit dikurangi sama oleh Moonton disini guys ya Untuk efek slow yang dihasilkan masih sama 90% Kemudian untuk pengurangan damage yang kita terima ketika ulti juga masih sama 50% ya Nah jadi inilah dia Odette yang sudah direfarm oleh Moonton Hanya skill 2 dan ultimate nya Tapi lebih worth it menurut saya dibanding yang sebelumnya Walaupun memang ada sedikit yang di nerf dari si Odette ini ya Dari efek slow skill 1 dan damage dari ultimate nya Tapi sekarang skill 2 nya jadi lebih worth it Karena lebih gampang kena ke musuhnya guys ya Yang sebelumnya memang agak susah kena musuh sih guys Karena dia hanya memantulkan 2 energy ball ya Nah kalau yang sekarang bisa mantulin 5 energy ball Otomatis dia akan lebih gampang kena ke musuhnya Dan lebih banyak musuh di sekitar yang akan terkena efek immobilis ini Sehingga memudahkan Odette bisa combo ke ultimate nya disini guys Mantap jiwa GG web rate untuk Odette revamp ini guys ya Oke kemudian berikutnya ada Kimmy Skill 1 nya di nerf oleh Moonton ya Setelah direvamp jadi bonus physical attack dan magic power untuk damage nya Turun ya jadi mengurangi sebesar 2% saja di semua level Kemudian jangkauan attack nya juga turun dari 6,5 yard Jadi 6 yard saja lebih pendek sekarang untuk skill 1 nya guys ya Oke berikutnya disini ada hero baru Aulus di adjust lagi guys ya Jadi ultimate nya dikembalikan seperti versi yang sebelumnya Moonton ini pelan sekali ya kayak bocil SMA SMP saja guys ya Jadi ulti nya sempat di revamp Bisa imun semua efek CC 5 detik Nah sekarang dibalikin lagi bisa mengeluarkan lava di jalur Yang bisa memberikan damage secara terus menerus disini guys ya Dan memberikan efek slow kepada musuh sebesar 70% Oke untuk basic attack nya sendiri juga di nerf oleh Moonton Jadi damage splash tidak lagi memberikan efek life steal Wadaw padahal yang diuntungkan dari Aulus ini efek life steal nya sih guys ya Apakah hero ini belum hadir sudah masuk goa nantinya Waduh parah sih ya Kemudian skill 1 nya juga di nerf Peningkatan movement speed nya turun dari 45 sampai 70% Menjadi 45 sampai 55% Jadi turunnya pas di late game ya Di re game masih sama sih guys ya Berikutnya untuk skill 2 nya sedikit di nerf ya Jumlah basic attack yang diperkuatnya naik Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menjadi 1, 2, 4, langsung 6 Dan mencapai maksimum ketiga-tiga target Atau lebih terkena kit disini Jadi kita memperoleh stack nya lebih gampang lah disini guys ya Tapi disini untuk HP regen dari basic attack nya di nerf guys ya Yang sebelumnya bisa memberikan 50 plus 100% physical attack Sekarang turun menjadi 25 plus 50% physical attack Berarti bisa dibilang masih arukat yang memegang The king of life steal dan ruby ya Hero ini jadi ampas lagi di nerf oleh Moonton guys ya Oke berikutnya ada Argus Ultimate nya di adjust lagi Terjadi peningkatan 10 sampai 30 physical attack Secara permanen setelah membuka skill Sekarang dirubah menjadi Meningkatkan 35 sampai 75 physical attack Saat skill ini aktif guys Berarti ini kalau kita naikin skill ultimate Jadi kita tidak akan memperoleh tambahan physical attack secara permanen lagi Melainkan ketika kita menggunakan ultimate Baru physical attack kita akan naik disini Jadi basic attack kita jadi makin kuat ketika kita menggunakan ultimate Jadi menurut kalian apakah Argus ini di buff atau di nerf guys Silahkan berikan pendapat kalian disini guys ya Oke berikutnya di perbaikan bug Yang pertama memperbaiki masalah dimana player yang mengeliminasi Rod Diperhitungkan secara tidak benar dalam beberapa kasus Kemudian yang kedua memperbaiki masalah dimana cooldown dari skill 1 Hanzo Tidak ditampilkan secara benar dalam mode spektator Yang ketiga memperbaiki masalah dimana saat memainkan Sun dan Lunox Memungkinkan terjadinya kesalahan tampilan UI Kemudian memperbaiki masalah dimana Digi masih dapat mengaktifkan efek Guardian Helmet setelah tereliminasi Yang kelima memperbaiki masalah dimana Rod yang diperkuat sesekali dapat menyerang turut di lane lain Sekarang Rod yang diperkuat hanya akan menyerang turut lawan di lane saat ini Biasanya gitu sih guys ya Pas turutnya udah gak ada sisa base musuh Eh dia malah menyerang turut yang disebelahnya guys Bukan langsung menyerang ke base nya gitu loh Aneh sih ya Kemudian berikutnya mengoptimalkan ikon tampilan buff dari item War X Jadi ada pergantian ikon pada taksi War X ini guys ya Yang terakhir menyesuaikan tipe damage dari basic attack Batrix dengan Wesker Damagenya sekarang menjadi melek Yaitu Batrix dapat mengaktifkan efek Slow yang lebih besar saat menggunakan Corrosion Skite Tetapi tidak dapat mengaktifkan efek Weakness Finder pada emblem Marksman Nah jadi ketika kalian beli item Corrosion Skite untuk Batrix Dan kalian pakai yang di mode Shotgun itu Maka si Batrix ini akan memberikan efek Slow yang lebih besar Karena disini tembakan Shotgun itu juga harus dekat dengan musuh Maka sekarang dihitung sebagai damage melek disini guys ya Tapi sebagai gantinya disini kalian tidak bisa mengaktifkan efek Slow pada talent Marksman yang Weakness Finder itu Tapi ini hanya berlaku untuk mode Wesker aja guys ya Untuk mode yang lainnya masih seperti yang normalnya guys ya Memberikan efek Slow yang normal dan bisa mengaktifkan efek Slow pada talent Weakness Finder guys ya Oke yang terakhir disini kalian bisa mendengarkan back sound dari hero baru Nathan Yang dimana ini ada full versinya Silahkan dinikmati guys dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, komen, subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Dalam keputus asaan aku melihat harapan yang paling terakhir Terima kasih telah menonton video ini Ruan- salt sedang-saman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton